Intro Para pemirsa TV-mu di mana saja Anda berada yang dirahmati Allah SWT Ada satu kisah lagi yang sekarang ini muncul di media sosial Yaitu sebuah tamsil, sebuah perumpamaan yang juga kita harus jadikan contoh dalam kehidupan ini Ada seorang komandan berpangkat kolonel Dia ini ketika disumpah, dia bersedia untuk menjabat selama 4 tahun ke depannya Tapi entah gimana ketika baru 1 tahun 9 bulan, jelang 2 tahun itu Dia ingin minta pensiun muda Karena dia melihat orang tuanya seorang petani sudah lanjut Dia ingin menggantikan, ingin menjadi petani saja gara-gara begitu Akhirnya dipanggillah anak buahnya 10 orang itu untuk menggantikannya Dia berkata kepada bawahannya, letnan kolonel itu Sedara-sedara saya tidak menuntaskan jabatan saya selama 4 tahun Tapi saya hanya ingin 2 tahun saja Dan penggantinya adalah kalian semua, salah satu yang terbaik dari kalian Kalian sudah pantas menggantikan saya Kata kolonel itu Apa yang terjadi? Kata sang kolonel, syaratnya ringan dan cuma satu Saya kasih kalian semuanya satu pot yang sama Dengan segenggam gabah Yang juga saya timbang sama Kemudian mohon kalian tanam Nanti 3 bulan kemudian bawa ke maripot itu Saya akan lihat Padi yang paling bagus, yang paling subur itu siapa Itulah nanti yang akan saya jadikan pengganti saya memimpin Dan anda akan naik pangkat satu strip yang menjadi kolonel Hadirin para pemirsa TVMU dimana saja anda berada Apa yang terjadi? 3 bulan kemudian Padi-padi itu diminta untuk dibawa oleh sang komendan Maka 10 orang itu, 10 orang letnan kolonel itu datanglah ke kantor Tapi ada satu yang padinya tidak tumbuh Yang sembilan ini tumbuh dengan baiknya Segar-bugar Tanamannya begitu menghijau Tapi yang satu ini busuknya Maka dia malu untuk dibawa ke kantor Sang istri mengatakan kepada suaminya Pak bawa saja, tidak usah malu Kita yang jujur Bahwa kita memang tidak mampu menanam gabah ini Menjadi padi yang tumbuh subur Apa-apa malu bu? Tidak usah malu, bawa saja Akhirnya dibawa juga ini ke kantor Maka sampai di sana Ditarloda di sebuah meja Dibariskan satu persatu Semua padi yang sembilan itu tumbuh dengan baik dengan subur Tapi padi yang ini tidak tumbuh Nah kemudian sang kolonel keluar dan dia tersenyum Dia mengatakan kepada 10 letnan kolonel Sedara-sedara Dari 10 ini Saya lihat ada satu yang tidak tumbuh Justru yang saya pilih ini yang tidak tumbuh Karena apa? Karena padi itu atau gabah itu Ketika saya kasih kalian Itu awalnya saya sudah rebus Sampai matang Dan tidak mungkin itu jadi tumbuh Nah rupa-rupanya yang tidak tumbuh Justru malah kaget ya Oh kalau gitu saya betul dong Tidak tumbuh Ternyata yang sembilan itu Pembohong semua Dia cari gabah yang apa? Gabah yang baru Dia tanam, dia kasih pupuk Sehingga tumbuh subur Nah itu adalah suatu perumpamaan Ternyata orang yang jujur Dengan orang yang tidak jujur Lebih banyak orang yang tidak jujur Justru dipilih diangkat oleh sang komendan Yang padinya tidak tumbuh Karena dia jujur Memang padi atau gabah itu sudah direbus Nah inilah barangkali Suatu kenyataan dalam kehidupan kita ini Kalau Ingin kita Apa Negeri kita ini ingin menjadi negeri yang Baldatun, taibatun, warubun, gopur Ya kita mulai dari para pemimpinnya Pemimpin bangsa ini Pemimpin yang jujur Contoh misalnya Orang yang memberikan Pemikiran berdirinya kampus ini Pak Mr. Sapruddin Prawernegara Itu adalah tokoh yang jujur Ketika dia mau menjual mobilnya Karena mobilnya itu sudah tua Sudah rusak-rusak Dia jual dengan harga yang murah Dan dia beritahu sama pembelinya Tuhan, mesin ini Mobil ini kerusakannya ABC Diberitahu Saking jujurnya Nanti kalau Tuhan mau perbaiki Perbaikinya ini, ini, ini Itulah contoh orang yang jujur Karena dia pengen jual mobil Sekaligus ingin mengembirakan orang yang beli mobilnya itu Itulah barangkali hadirin para pemirsa Tipimu di mana saja Anda berada Ternyata apa yang Allah sampaikan Dan Nabi jelaskan Dalam Al-Quran dan Al-Hadis Tentang kejujuran ini Bahwa jujur itu adalah suatu yang mahal Jujur itu adalah ahlak yang terpuji Ahlak yang mulia dalam kehidupan ini Dan seorang yang jujur hidupnya pasti akan tenang Akan sejahtera, tentram Tidak diuber-uber dengan dosa Tidak diuber-uber dengan ketakutan Tapi sebaliknya Orang yang tidak jujur itu Dia akan stres Akan galau Dan akan senantiasa gelisah Baiklah hadirin para pemirsa Tipimu yang mulia Yang dirahmati Allah s.w.t Itulah barangkali Sekelumit yang dapat saya sampaikan Semoga bisa kita jadikan Itibar atau pelajaran Dan kita jadikan ini Pegangan hidup kita Jadilah orang beriman Orang yang bertakwa Yang selalu berpegang teguh kepada kejujuran Nasrum minallah wapatun korib Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.